Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita. 9 Februari dikenal dengan Hari Pers Nasional, yang bertepatan pada lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Hari Pers Nasional ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1985. Penetapan Hari Pers Nasional diatur dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 5 tahun 1985. Presiden Soeharto menyebutkan bahwa Pers Nasional Indonesia mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Sejak dulu, Golkar mendukung dan mengawasi pentingnya peran dari Pers Nasional sebagai jembatan suara rakyat, juga memberi informasi yang akurat dan memerangi hoaks atau informasi yang tidak benar. Masa kejayaan Pers Indonesia adalah saat masa reformasi, di mana media Indonesia mendapatkan hak kebebasan Pers, dan menjadi corong yang menyuarakan suara rakyat untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Ada sosok yang sangat berjasa di balik kejayaan Pers Nasional, yaitu Bapak B.J. Habibie. Semasa pemerintahannya, beliau memberi ruang seluas-luasnya bagi HAM dan demokrasi. Pak Habibie dianugerahi gelar sebagai Bapak Kemerdekaan Pers oleh Persatuan Wartawan Indonesia atas jasanya dalam kebijakan dan warisannya pada Pers Nasional. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan HAM saat itu adalah kebebasan Pers melalui Undang-Undang No.40 tahun 1999. Saat UU Pers lahir, Pak Habibie mengubah pandangan bahwa Pers tidak hanya media pemberitaan, namun juga media pengkritik dan menjadi lembaga sosial dan ekonomi. Pak Habibie juga memangkas persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP dari 16 persyaratan menjadi 3 persyaratan. Nah, sekarang kita tahu kan bagaimana perjalanan panjang Pers Indonesia dan perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan demokrasi Indonesia. Selamat hari Pers Nasional! Jangan lupa like, share, dan komen video ini.